Pemirsa Sekolah Tinggi Teologi Agama Kristen STT AK se-Indonesia menggelar salah sehan nasional 2018. Kegiatan ini diharapkan dapat melecahkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi lembaga pendidikan teologi di Indonesia. Berbagai dinamika persoalan di lembaga pendidikan teologi saat ini semakin berkembang untuk melecahkan dan mencari solusi atas berbagai persoalan. Maka Sekolah Tinggi Teologi Agama Kristen STT AK se-Indonesia menggelar salah sehan nasional di Jakarta Concert Hall NNC Center, Jakarta Pusat. Beragam solusi ditawarkan dalam acara yang dihadiri sekitar 300 peserta dari 100 lebih lembaga pendidikan STT AK se-Indonesia. Salah satunya dengan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga pendidikan teologi. Diharapkan dengan wawasan dan pengetahuan yang luas dapat membangkitkan hidup berbangsa, beragama, dan saling menjaga kerukunan umat beragama. Tak ketinggalan salah sehan ini juga menekankan perlunya pendidikan politik berawasan Bhinneka Tunggal Ika. Sebab di tahun politik ini Indonesia rentan menjadi sasaran fitnah dari berbagai pihak. Kayaknya mesti diperkaya ini mesti ada reformasi supaya masukkan mata kuliah-mata kuliah politik misalkan, supaya mempersiapkan calon pendeta itu pendeta yang berwawasan juga komplit gitu wawasannya. Jadi tidak buta hukum, tidak buta politik, supaya bisa juga berkiprah. Kalau memang perubahan atau dinamika pendidikan tinggi itu kan luar biasa. Dan berharap sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Di selenggerakan selama dua hari pada 22 hingga 23 Februari, Sarasaya Nasional ini diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan membawa perkembangan dan kemajuan signifikan bagi sekolah tinggi teologi agama Kristen di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Lai News melaporkan.